Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Andri Adj Yang kali ini channel ini akan mengungkap Para karuhun Sunda khususnya karuhun Cianjur Yang bagaimana sering disebutkan Turunan-turunan dari Cianjur Kali ini saya akan menyebutkan satu persatu Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan kalaupun ada yang tidak kesebut mohon maaf Bisa ditambahkan nanti di kolom komentar Baiklah para karuhun Cianjur yang terkenal Yaitu salah satunya itu Embah Dalam Cikundul Mande itu Kasepuhan Cianjur Yang kedua yaitu Embah Dalam Surya Kencana Pacipati Jinanyur Nah yang seterusnya yang ada di Situs Medang Kemulan Ciamis dan Situs Medang Kemulan Di Gunung Padang Cianjur Di Gunung Padang Cianjur Yaitu satu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang Ratu Siti Dewi Hasta Ratu Siti Dewi Banjarsari Ratu Siti Dewi Pohaci Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamulang Galuh Pakuon Yang keenam Ratu Siti Dewi Cakrawati Yang ketujuh Ratu Siti Dewi Sekar Jagad Yang kedelapan Ratu Siti Dewi Siti Suwari Sunan Ambu Yang kesembilan yaitu Sakti Pertiwi Dewi Purbasari Yang kesepuluh Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning Yang kesebelas Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jedrat Yang kedua belas Yang sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung Yang ketiga belas yaitu Yang sepuh Prabu Manikmaya Yang keempat belas Yang sepuh Prabu Ismaya Yang kelima belas Seh Sultan Janawiyah Yang keenam belas Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi Lingga Buwana Kakek dari Sri Baduga Maharaja Sri Wangi Yang ketujuh belas Sri Prabu Dewan Iskala Ningrat Kencana Ayahanda dari Prabu Sri Wangi Yang ke delapan belas yaitu Kamuhun Maka Muka Kuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuon Nah channel Andrea DJ selanjutnya Yaitu Syahdan menurut hikaya tutur kata para sepuh Setelah pada tahun 17 Masehi Sri Panggung pertama bergelar si Ratu Prabu Gung Binantara Ajar Kusuma Menginjakan kaki di Gunung Padang Dan mengukuhkan situs Salakadomas Maka kemudian Sri Panggung Pratama Beserta keluarga dan bala tentaranya Membuat keraton kerajaan di Gunung Padang Yang diberi nama Medang Kamulan Nah kemudian Sri Panggung Pratama Bergelar si Ratu Prabu Gung Binantara Ajar Kusuma Pandangi Menikah dengan Siti Dewi Hasta Yang bergelar Ratu Sindil Karena menciptakan kitab sindil Dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Njimas Ayu Jedrat Yang menciptakan kitab nila Sastra Ayu Jedrat Yang dikenal sebagai kitab para dewa Dan memuat ajaran-ajaran pitutur Berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagri Pituluh berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat Pibakalen berisi pembekalan manusia Dari lahir hingga proses kematian Sampurasun Nedama Kagusti Pangeran Maha Agung Nyuhun Hampuraken Kaluluhur Sepuh Jengpini Sepuh Nuka Sebat Tataran Sunda Nah kemudian Eyang Dalem Cikundul Putradari Eyang Dalem Area Wangsa Goparna Dari Nangkaberit Sagara Herang Subang Dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul Beserta anak saudara dan keturunannya Beliau termasuk camat Cikalong pertama Dan cicitnya yang pendiri silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Jajah Perbata bin Dalem Aum Raja Diraja Eyang Surya Padang dimakamkan diseberangnya Yaitu di Gunung Sawit Beserta Eyang Sawit yang konon Masih keturunan-keturunan Dari para prajurit pajajaran Yang hijrah akibat islamisasi Dari Banten dan Cirebon Eyang Gunung Jati Alias Eyang Dalem Area Kundul Nulinggih di Bukit Babakan Jati Cianjur Eyang Dalem Area Cigondang Alias Eyang Dalem Area Adi Manggala Dimakamkan Ada dua Karena beliau punya ilmu Pancasona Yang legendaris itu Nah Lalu Dari leher ke bawah Dimakamkan Di tepi sungai Di Cikondang Di bawah pohon mangga Di tengah-tengah sawah Kalau kepalanya ada di Bukit Cikondang Dan tempatnya Wingit Dan angker banget Bagi yang ingin Tirakatang Eyang Murbaya Eyang Murbayin Dari Kadipaten Cibale Agung Yang letaknya Dekat Dengan Jagari Jangari Cianjur Beliau merupakan Abdi Dalem Di sana Yang ada waktu itu Dipimpin oleh Kerabat Eyang Dalem Cikundul Yaitu keturunan Dari adik ayah beliau Yang bernama Penambahan Girilaya Yang mempunyai putra Bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta Merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung Sebelumnya Kadipaten Cikundul Yang dibentuk Nah kemudian Kesininya Ada Sukabumi Di Sukabumi juga Ada Kesepuhan-kesepuhan Daukaruhun Yaitu diantaranya Mbah Kere Kutamaneh Sukabumi Pangeran Kudratullah Di Gunung Cabang Gunung Sunda Pelabuhan Ratu Mbah Wijaya Kusumoh Kusumoh Di Jaya Tumpeng Pelabuhan Ratu Nah saudara Dan kerabat Channel Andri ADJ Segitu dulu Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Selebihnya Nanti bisa Kita simak Mudah-mudahan Hal-hal yang bisa berguna Atau bisa dimanfaatkan Bisa bermanfaat Bagi Kita di masa yang akan datang Terutama sejarah-sejarah Kesepuhan-kesepuhan Di Tatar Sunda Yang kita cintai ini Terima kasih Mohon Sebelumnya Dilaih, komen, dan subscribe Untuk membantu Channel Andri ADJ Terus Berkembang Dan berjalan Dengan Lancar Terima kasih Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati